Tari pencah silat Dalam adat budaya Melayu adalah tari persembahan menyambut tamu agung, tamu yang dihormati masyarakat Riau. Inilah yang diterima oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Riau, dan para pimpinan daerah yang disambut dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala OJK Provinsi Riau yang baru. Yusri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Nusat, Gara Barat, dipercaya menjadi Kepala OJK Provinsi Riau, menggantikan Muhammad Nurdin Subandi yang akan pindah ke kantor regional 9 di Banjarmasin. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan harapannya pada pejabat baru untuk lebih memanfaatkan fintech, serta berperan aktif membantu pemerintah daerah menggerakkan roda perekonomian. PR besar utama, ya bagaimana pendapatan masyarakat ini gap-nya bisa lebih sempit. Kan jangan sampai pendapatan masyarakat yang miskin banyak, yang kaya pendapatannya banyak, dan tentunya dengan program-program yang tentunya akan bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Kerjasama dengan pemerintah daerah inilah yang ingin ditingkatkan oleh OJK. Apalagi tahun lalu, Riau tercatat sebagai salah satu provinsi terendah pertumbuhan ekonominya dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hal ini disebabkan Riau yang terlalu mengandalkan sektor migas dan pergebunan yang tengah melambat pertumbuhannya. Pengalaman 2015 yang Riau memang selama ini tergantung dengan sektor migas dan perkebunan, dan pengalaman itu mendorong kita untuk membangkitkan sektor-sektor lain. Seperti yang kita kerjakan sekarang, yaitu masalah pariwisata berbasis budaya. Dan berikutnya, di tahun depan ini kita akan mengharap pesisir, khususnya budidaya perikanan laut. Jadi kita harus ada inovasi-inovasi di dalam pengembangan ekonomi di Provinsi Riau. Inovasi terobosan ekonomi menjadi kunci penting. Tentunya, kerjasama lebih erat antara pemerintah daerah Riau dengan OJK Provinsi Riau sangat diperlukan, agar tingkat perekonomian Riau dapat menanjak kembali dan tidak tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia. Terbanglah tinggi si anak bangau, meraih mimpi bersuka hati. Angga Pramasto dan Sunanto, melaporkan untuk OJK TV.